. Dengan kulit seputih salju, dan pedang sedingin es, Piao Ling Sui adalah dewi di era saat ini dari seluruh sekte abadi Dahong di dunia Yongchang. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya adalah murid perempuan dari sekte abadi Yongchang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Piao Ling Sui adalah gadis impian dari semua murid sekte abadi Dahong. Gengsinya setara dengan murid peringkat atas, Hong Tianda. Di sekitar Piao Ling Sui berdiri sekelompok murid perempuan Gunung Sui, yang terdiri dari 20 murid teratas seperti Yao Bebe, Feng Beiling. Semuanya menikmati reputasi besar di seluruh sekte abadi Dahong. Kemunculan Piao Ling Sui dan murid perempuan Gunung Sui menarik perhatian semua pria saat mereka mengamati mereka dengan mata berbinar. Wang Xian menoleh, mengungkapkan senyum di wajahnya, saat dia melihat semua wajah yang dikenalnya. Kakak laki-laki Ao Suen juga ada di sini. Kakak senior Ao Suen, Feng Hao Xi, Tong Xiuping, Ming Ziu, Lin Xingjian ada di sini. Mereka masing-masing berada di peringkat ketiga, keenam, kesembilan, kesebelas, dan keempat belas. Kelima saudara senior ini berhubungan sangat baik dengan kakak laki-laki Ao Suen sebagai pemimpinnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan terbesar di seluruh sekte abadi Dahong. Semua jenius selalu bersama. Kapan kita memiliki kesempatan untuk memasuki lingkaran mereka? Kecuali kamu bisa mencapai 20 teratas dari murid sekte abadi Dahong, kamu bisa lupa memasuki lingkaran mereka. Saat ini, seruan kejutan terus berdatangan dengan kedatangan kelima murid tersebut. Tingkat perhatian yang mereka dapatkan tidak kalah dengan Piao Ling Sui atau Hong Tianda. Itu karena lima dari mereka adalah talenta tertinggi muda dari sekte abadi Dahong. Hah wajah familiar lainnya, Wang Xian menyipitkan matanya saat semburat kesejukan melintas di matanya saat dia menatap Quintet itu. Lima orang di hadapannya adalah lima pemuda yang pernah dia temui di Saint Forage Workshop sebelumnya. Musuh pasti akan bertemu. Wang Xian mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya tanpa ekspresi. Hong Tianda, Piao Ling Sui, dan Quintet duduk di sekitar mereka. Mereka memiliki penghinaan diri karena mereka melihat kemana-mana, dan duduk dengan arogansi dingin. Aku tidak berharap dia menjadi Dewi yang bangga. Melihat Piao Ling Sui, yang tampak hampir seperti angsa yang bangga di langit, Wang Xian hanya bisa tersenyum tipis. Dibandingkan dengan Piao Ling Sui yang dia kenal sebelumnya, yang sekarang lebih unggul dan menyendiri. Sesi minum teh spiritual sekali lagi menjadi tenang setelah para murid masuk. Satu persatu, mereka menyeruput teh, mencernanya, dan mengubahnya menjadi energi. Pak, Leng Yan, jaga mulutmu. Setelah sekitar 10 menit, suara tajam pecahnya satu set teh terdengar bersamaan dengan suara mentor Yu. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke depan. Kenapa, Qian Mei aku bahkan tidak bisa membicarakannya, hef. Bam! Ketika semua orang menjulurkan kepala dan melihat ke atas, mereka terkejut melihat mentor Yu dan Leng Yan terlibat perkelahian di atas kepala mereka. Huh! Jangan lagi! Beberapa dari mereka menghela nafas saat beberapa tetua berdiri di udara, memperhatikan mereka berdua dengan wajah tak berdaya. Dendam antara mentor Yu dan mentor Leng tidak akan pernah terselesaikan selama sisa hidup mereka. Bagaimana itu bisa diselesaikan saat itu? Leng Ao Feng membunuh kaisar Yu dan murid-murid terkemuka gunung Feng Yu dengan menggunakan metode pertempuran yang tidak ortodoks, termasuk peralatan spiritual level 13 dan susunan. Meskipun Leng Ao Feng memotong anggota tubuhnya, dia hanya dipenjara selama 10 tahun karena Dewa Leng. Dendam ini tidak mudah diselesaikan kecuali salah satu dari mereka benar-benar dikalahkan. Pada saat ini, beberapa murid berbisik. Wang Xian menoleh dan melihat Yu Ling Er berdiri dengan marah. Beberapa murid gunung Feng Yu juga memelototi Leng Yan di langit dengan tatapan marah. Ini jelas bukan pertama kalinya para murid di sekitarnya menyaksikan pertarungan antara mentor Yu dan mentor Leng. Ada benar dan salah saat itu. Leng Ao Feng mungkin keturunan Dewa Leng, tetapi kaisar Yu, bagaimanapun, adalah murid tidak resmi Dewa Yin. Dia juga merasa bersalah terhadap kaisar Yu. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan mentor Yu dan putrinya berada dalam bahaya. Ya, dendam seperti itu tidak bisa diselesaikan. Untungnya, mereka berhenti setelah setiap pertarungan. Beberapa murid di sekitarnya terus bertukar percakapan dengan berbisik. Wang Xian sedang mendengarkan cerita yang dibicarakan beberapa murid saat dia melihat ke langit. Baik mentor Yu dan Leng Yan menahan niat membunuh yang menakutkan. Namun, anggota manajemen yang lebih tinggi dari sekte abadi Dahong sedang menonton, dan dengan demikian, tidak ada yang akan terbunuh. Yu Qian Mei, jangan berasumsi bahwa kamu memiliki murid yang luar biasa di sekte gunungmu. Huff, bagiku, dia hanya bocah kecil yang tidak berharga. Murid-murid luar biasa yang pernah dimiliki gunung Feng Yu telah pergi sekarang. Suara sarkastik dan dingin Leng Yan datang dari langit saat dia ingin mengganggu mentor Yu. Jika bukan karena Leng Ao Feng yang tercelah itu, bagaimana met, Feng Yu bisa sampai pada keadaan seperti itu gunung Leng hanya memiliki penjahat yang berbahaya. Suara mentor Yu di langit dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menghadapinya. Huff, sudah jelas met. Feng Yu kalah dari kita. Sekarang Anda mencoreng nama kami dengan mengatakan kami tercelah. Betapa tak tahu malu. Tiba-tiba, suara mencemoh terdengar tidak jauh dari sisi gunung Feng Yu. Anda, setelah mendengar kata-kata mereka, murid-murid met. Feng Yu segera berputar dengan marah. Apa itu? Melihat para murid met. Feng Yu berbalik untuk melihat mereka. Para murid met. Leng mengungkapkan wajah sarkastik. Banyak sampah dari met. Feng Yu, jika kamu tidak yakin, kami bisa pergi ke arena dan melumpuhkan kalian. Mereka memelototi mereka dengan jijik. Gunung Leng saat ini adalah sekte gunung ketiga di peringkat sekte abadi dahong. Mereka memiliki lebih dari 200 murid, yang 10 kali lebih banyak dari met. Feng Yu. Beberapa sampah tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam sesi minum tes spiritual. Setiap murid yang kami tarik dari sekte gunung kami dapat dengan mudah memusnahkan met. Feng Yu yang tidak penting. Beberapa murid gunung Leng memancarkan gelombang aura yang mendominasi. Kelompok murid met. Feng Yu memucat seketika, mengungkapkan ekspresi mengerikan. Membandingkan murid bawaan dari gunung Feng Yu dan level terendah, setengah langkah ke alam dan, dari gunung Leng perbedaannya terlalu besar. Itu bukan pertarungan dalam liga yang sama. Kakak Sufa? Itulah yang disebut Raja Naga. Pada saat ini, gadis bermata berbentuk almon di samping seorang pemuda menunjuk ke arah Wang Sian. Benar-benar Raja Naga He He, aku sudah lama ingin bertemu langsung dengannya. Pria muda bernama Sufa memandang Wang Sian sebelum dia mengalihkan pandangannya ke murid-murid gunung Feng Yu. Gunung Feng Yu Raja Naga mereka hanyalah sampah yang bahkan tidak layak membawa sepatu murid gunung Leng. Sufa mencibir dengan senyum dingin. Karena mentor dari Met, Feng Yu dan Met, Leng berbagi dendam? Tentu saja, para murid dari dua sekte gunung tidak akan berhubungan baik. Tapi gunung Feng Yu terlalu lemah untuk dibandingkan dengan gunung Leng. Jika bukan karena Raja Naga itu, Met, Feng Yu tidak akan berada di peringkat ke-10. Murid Met, Leng tidak dapat diganggu karena mereka benar-benar mengabaikan lawan yang terlihat seperti sampah bagi mereka. Sufa berbicara dengan dingin kepada sekelompok orang dari gunung Feng Yu. Murid lain dari Met, Leng juga menatap Wang Sian dan kelompok dengan jijik. Mereka sama sekali tidak menghargai mereka. Bahkan jika Met, Feng Yu menduduki peringkat sebagai sekte gunung terkuat ke-10 saat ini. Saat mereka berbicara, aura menakutkan menyelimuti kerumunan dari gunung Feng Yu. Aura dari ahli dan rilem bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh murid bawaan. Murid-murid dari gunung Feng Yu menjadi pucat dan langsung mengertakan gigi seolah-olah mereka adalah perahu kecil dan tak berdaya di laut yang ganas. Mencoba untuk menggunakan dominasimu atas kami dengan auramu. Wang Sian mengangkat cangkir di hadapannya saat dia menatap dingin ke arah Sufa, yang berada di tengah kelompok murid dari Met. Leng. Kita juga bisa menyelesaikannya di arena. Sufa memandang Wang Sian dengan ejekan. Raja Naga jadi bagaimana jika Anda mengalahkan Kongguang Lin dengan mudah meskipun orang lain mengatakan Anda memiliki kekuatan untuk peringkat di antara 10 murid teratas. Saya bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang akan Anda lakukan melawan saya. Tidak peduli apakah itu memaksakan dominasi kami atau menyelesaikan sesuatu di arena. Kalian dari gunung Feng Yu adalah sampah bagi kami terlepas dari apakah itu sekarang atau masa depan. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Naga? Sufa mengangkat kepalanya dengan bangga dan sama sekali tidak menghormati Wang Sian. Suaranya bergema sepanjang sesi minum teh spiritual. Ini adalah mentor Yu dan mentor Leng sedang bertarung di atas dan para murid dari dua sekte gunung saling berhadapan di sini. Itu diberikan, mempertimbangkan bahwa mentor mereka sedang bertarung habis-habisan, bagaimana mungkin para murid duduk di sana. Wajar jika mereka mencoba menghancurkan sekte lain. Gunung Feng Yu tidak berada di tingkat yang sama dengan Met. Leng. Bahkan ketika Raja Naga melonjak di tangga lagu baru-baru ini, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Met. Leng. Gunung Leng memiliki Ao Suwen dan Sufa. Tidak peduli apakah itu memaksakan dominasi atas yang lain atau menetap di arena, para murid dari Met. Feng Yu benar-benar kalah. Mereka hanya akan disiksa. Apakah pemuda itu Raja Naga dia benar-benar tahu bagaimana bersikap keren. Semua orang berdiri di sana, namun dia duduk di samping dan menikmati tehnya. Hehehe, dia hanya akan dipukuli karena mencoba bersikap keren. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar Sufa, mereka menyeringai dan menunggu untuk melihat pertunjukan. Mereka menikmati teh dan makan sambil menonton konflik antara murid dari Gunung Leng dan Gunung Feng Yu. Di satu sisi, ini agak menghibur. Satu-satunya hal yang memalukan adalah Gunung Feng Yu terlalu lemah. Itu akan menjadi kekalahan yang luar biasa dan dengan demikian penonton sedikit tidak tertarik. Lebih banyak orang fokus pada Wang Xian. Mereka tertarik untuk melihat seperti apa sebenarnya Raja Naga itu. Anak itu masih mencemoh seperti sebelumnya. Berdiri di samping Ao Suen, Tong Siuping menatap tajam ke arah Wang Xian saat dia berkomentar. Saudara Ao, para murid dari Gunung Leng Anda memiliki konflik dengan kelompok lain. Mengapa kita tidak pergi dan memberi pelajaran pada orang itu? Pria muda lainnya, Feng Hao Xi, menyeringai saat berbicara. Tidak perlu, serahkan saja ini pada Sufa. Raja Naga yang kurus tidak memenuhi syarat untuk menjamin kita mengambil tindakan sendiri. Ao Suen memandang keseberang dengan acuh-ta'acuh, menyeruput tes spiritualnya dan berbicara sambil tersenyum. Haha, kamu benar. Sufa dari Sekte Gunungmu sudah cukup untuk memberi anak itu pelajaran yang bagus. Tong Siuping dan beberapa pemuda lainnya berkomentar sambil tersenyum. Hah itu adalah, pada saat ini, di mana para murid Gunung Sue sedang berdiri. Yao Bebe dan Feng Beiling melihat ke arah Gunung Feng Yu dan Gunung Leng karena penasaran. Tiba-tiba, seseorang menarik perhatian mereka. Yao Ling Sui juga menatap Wang Xian yang sedang duduk di sana. Jadi dia ada di sini juga. Yao Ling Sui berpikir sendiri. Menguasai, Tuan yang tampan itu. Yao Bebe dan Feng Beiling tidak menyadari bahwa Wang Xian adalah Raja Naga. Mereka juga tidak tahu bahwa Wang Xian adalah murid dari Gunung Feng Yu. Melihat Wang Xian, mereka tercengang. Namun, kegembiraan berseri-seri di mata mereka. Murid lain dari Gunung Sui juga heran melihat Wang Xian. Kakak senior yang hebat, itu, itu. Feng Beiling menunjuk Wang Xian. Matanya membelalak dan rahangnya menganga saat dia berseru. Dia master tampan dari kota Yongchang. Ya, Yao Ling Sui mengangguk. Kakak senior yang hebat, tahukah Anda bahwa Tuan Tampan adalah murid dari Sekte Abadi Dahong? Setelah melihat tanggapan Piao Ling Sui, para murid di sekitarnya dari Met. Sui menanyakan hal ini dengan heran. Ya, aku tahu bahwa Wang Xian adalah Raja Naga. Hanya saja saya tidak menyangka dia ada di sini hari ini. Piao Ling Sui menjawab. Master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Dia adalah master paling terkenal di seluruh kota Yongchang saat ini. Namanya hampir mencapai seluruh dunia Yongchang sekarang. Beraninya orang-orang dari Gunung Leng mencoba menggertak Tuan yang tampan ayo pergi. Ayo dukung Tuan tampan. Ayo pergi. Siapa yang lebih berbakat dari master itu di seluruh kota Yongchang? Aku tidak mengira master itu adalah Raja Naga. Dia terlalu keren. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Murid-murid Gunung Sui menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Bahkan Yao Bei Bei dan Feng Beiling menatap Wang Xian dengan mata berkobar. Sekelompok gadis semuanya berharap untuk acara romantis dengan master alkemis dan master pandai besi yang sangat berbakat. Semua murid dari Gunung Sui berdiri dan menuju Wang Xian. Gadis menyelamatkan pahlawan. Mereka berpikir untuk menyelamatkan Wang Xian. Yao Ling Sui terkekeh. Dia berdiri dan mengikuti di belakang. Eh, kemana gadis-gadis cantik dari Met? Sui menuju. Para murid di sekitarnya dari berbagai sekte gunung terkejut melihat para murid perempuan dari Gunung Sui berdiri. Di ujung lain, Wang Xian meletakkan cangkir teh di tangannya sambil melihat kerumunan murid sombong dari Met. Leng. Dia berdiri, menatap Sufa dan berkata tanpa emosi, Mari kita bertemu di arena. Tidak ada yang bisa disalahkan atas kematian apapun. Haha, besar. Anda memang Raja Naga. Keberanianmu benar-benar terpuji. Sufa terkejut dengan apa yang dikatakan Wang Xian. Namun, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Arena tidak ada yang harus disalahkan atas kematian biarlah kalau begitu. Haha. Saat dia berbicara, senyum di wajahnya semakin dalam. Matanya terpaku pada Wang Xian saat dia terus mengejeknya. Sepertinya aku akan menjadi prajurit yang membunuh seekor naga. Ini? Raja Naga menantang Sufa di arena tidak ada yang harus disalahkan atas kematian. Berengsek. Betapa bodohnya dia Sufa saat ini berada di peringkat kelima dan telah mencapai half step to Buding Realm. Bukankah dia mengejar kematiannya sendiri? Menarik. Ini akan menarik. Saya berpikir Gunung Feng Yu akan benar-benar hancur. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga tidak akan mundur besar? Besar. Ketika murid-murid di sekitar Sekte Abadi Dahong mendengar percakapan mereka, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Murid perempuan dari Gunung Sue yang berjalan menuju Wang Xian mengerutkan kening, mempercepat langkah mereka dan berkata, kamu benar-benar sombong berbicara tentang membunuh naga. Jika kamu menantang Tuan Raja Naga, kamu harus melewatiku dulu. Apakah Gunung Feng mencoba memaksakan dominasinya atas Gunung Feng Yu tarik kembali auramu dan jangan memaksakan sesuatu terlalu keras? Saat para murid dari Gunung Leng tersenyum bangga dan melepaskan aura mereka ke arah Wang Xian dan murid Gunung Feng Yu lainnya, suara tajam terdengar tiba-tiba. Suara-suara ini dan apa yang terjadi didengar dan dilihat dengan jelas oleh para murid di sekitarnya. Bagaimana situasinya apa yang dilakukan murid-murid dari Gunung Sue mengapa mereka membantu para murid dari Gunung Feng Yu? Para murid di sekitarnya terkejut. Bahkan para murid dari MET Leng tertegun. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah melihat para murid perempuan berkerumun menuju Wang Xian seolah-olah mereka adalah penggemar beratnya. Tuan Tampan, aku tidak menyangka kamu menjadi Raja Naga. Kamu benar-benar terlalu menakjubkan. Wah, aku ingin menjadi pacarmu. Raja Naga, Raja Naga, nama ini benar-benar mendominasi. Bisakah Anda memberi saya tanda tangan Anda? Apa yang sedang terjadi apa ini? Semua murid sekte Gunung tercengang saat mereka menyaksikan Wang Xian dikelilingi oleh sekelompok murid perempuan dari Gunung Sue. Murid perempuan di mata mereka tampak seperti beberapa gadis yang terobsesi dengan laki-laki, termasuk Yao Bei Bei dan Feng Bei Ling. Mereka adalah murid terkuat berikutnya setelah Piao Ling Sue, dan masing-masing menduduki peringkat ke-7 dan ke-8. Mereka benar-benar wanita muda berbakat dari sekte Abadi Dahong dan Dewi di mata para murid sekte Abadi Dahong. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah Piao Ling Sue. Namun, kedua Dewi ini berdiri di samping, memanggil Raja Naga sebagai Tuan yang tampan. Mereka bahkan menyatakan bahwa siapapun yang ingin menantang Raja Naga harus melewatinya terlebih dahulu. Apa? Apa yang sedang terjadi? Astaga, Dewiku! Salah satu murid sekte Gunung tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan rasa tidak percaya saat dia menyaksikan acara tersebut berlangsung. Kekuatan keseluruhan Gunung Sue menduduki peringkat ke-2, yang lebih tinggi dari Gunung Leng. Selain itu, para murid Gunung Sue, yang hadir di sini hari ini, semuanya adalah tokoh terkenal. Setiap orang memiliki reputasi mereka sendiri, namun, mereka mengepung Raja Naga. Saat melihat ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan orang-orang dari Gunung Leng, termasuk Sufa, menunjukkan ekspresi yang sedikit canggung. Melihat murid-murid met, Sue memelototi mereka dengan marah, ekspresi Sufa menjadi gelap. Junior Gunung Sue, ini antara Gunung Leng dan Gunung Feng Yu. Apakah Anda ingin ikut campur dalam bisnis antara dua sekte gunung? Itu benar. Ladies, ini adalah dendam antara kami dan Met Feng Yu. Gunung Sue sebaiknya tidak terlibat dalam hal ini dan melukai persahabatan kita. Sufa dan murid lain dari Met Leng berbicara dengan suara tumpul saat mereka memandang Yao Bei Bei dan Feng Bei Ling. Mengapa itu tidak ada hubungannya dengan kita? Urusan Raja Naga adalah urusan kita. Namun, seorang murid perempuan Gunung Sue mendongak dan menjawab segera setelah Sufa dan yang lainnya menyelesaikan pernyataan mereka. Itu benar. Aku mungkin akan menikah dengan Met Feng Yu di masa depan. Hei hei, ini pasti ada hubungannya denganku. Murid perempuan lain melempar senyum lebar ke Wang Sian. Sejenak, sekelompok orang dari Met Leng memasang wajah gelap setelah mendengar apa yang dikatakan para murid perempuan. Murid-murid di sekitarnya dari sekte gunung lain menggerakkan bibir mereka tanpa sadar. Fuka, kapan Raja Naga menjalin hubungan yang begitu baik dengan murid perempuan dari Gunung Sue? Dan mengapa para murid perempuan sangat menyukainya? Ini hampir menyebabkan mereka batuk darah. Ini jadi Met. Sue bertekad melawan Met. Leng tanya seorang murid perempuan Gunung Leng dengan dingin sambil menatap sekelompok murid dari Gunung Sue. Aura di sekelilingnya semakin kuat. Ya, jadi bagaimana jika kita melakukannya? Ledakan. Melihat sikap yang ditunjukkan dari murid perempuan Gunung Leng, murid Gunung Sue lainnya tidak menyerah saat mereka memancarkan aura dari tubuh mereka. Tingkat kultivasi terendah di antara para gadis adalah setengah langkah ke dan rilem. Tidak ada penyembunyian aura mengesankan mereka ketika mereka berhadapan dengan orang-orang dari Met. Leng. Kalian. Merasakan aura yang masuk? Murid perempuan Met. Leng memucat. Melihat bagaimana keadaan berkembang, Sufa maju selangkah dengan ekspresi serius. Auranya melawan mereka saat dia menatap murid-murid Met. Sue dengan mata berseri-seri. Pada saat ini, martabat Gunung Leng dipertaruhkan. Meskipun pihak lain adalah Met. Sue, mereka tidak bisa mundur secara langsung. Menurut pendapat saya, orang Met. Leng harus pergi. Saat itu, sebuah suara tanpa ekspresi terdengar dengan Piao Ling Sue berjalan dari belakang. Apa, melihat Piao Ling Sue menjatuhkan peringatan saat dia mengintai, sekelompok murid Met. Leng mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Bahkan Sufa, yang berdiri di depan, memiliki semburat ketakutan di matanya. Tampak mengerikan muncul di semua wajah orang-orang dari Met. Leng. Piao Ling Sue sebenarnya berbicara untuk Gunung Feng Yu dan Raja Naga. Dia adalah murid kedua dari seluruh sekte abadi Yongchang, bakat tertinggi dunia Yongchang. Sue, Piao Ling Sue angkat bicara untuk melindungi Raja Naga. Apa-apa yang terjadi di sini? Dengan serius Piao Ling Sue benar-benar pergi dan berbicara untuknya. Murid sekte gunung lainnya menganggapnya mencengangkan. Seorang murid seperti Piao Ling Sue berada di atas hampir semua murid lainnya. Anggota masa depan dari manajemen yang lebih tinggi dari sekte abadi sekarang berbicara atas nama Raja Naga. Ini bisa menyinggung semua Met. Leng. Meskipun anggota manajemen yang lebih tinggi tidak lagi terbatas pada sekte gunung manapun, mereka tetap harus memperhatikan perilaku mereka. Raja Naga. Piao Ling Sue datang dan menyapanya tanpa emosi. Nona Piao, Wang Sian tersenyum dan mengangguk pada Piao Ling Sue sebelum dia menoleh ke murid perempuan gunung Sue lainnya. Terima kasih, wanita cantik. He he, sama-sama, sekelompok murid menggelengkan kepala dengan wajah berseri-seri. Hah, dari samping, Ao Suen mengerutkan alisnya dengan erat saat menyadari situasinya. Kaka Ao, akankah kita pergi? Tong Siuping menatap dengan bingung saat dia bertanya pada Ao Suen. Ayo pergi. Ao Suen melirik mentor Yu dan mentor Leng, yang masih terlibat perkelahian. Dengan mata berkedip-kedip, dia berjalan menuju tempat met. Leng berkumpul. Sebagai pemimpin gunung Leng, dia tidak bisa mengabaikan ini lagi. Kaka Ao, biarkan aku mendapatkan lebih banyak orang. Aku juga akan mendapatkan beberapa orang dari sekte gunung kita. Sekarang saudara Ao memiliki hiu air, Piao Ling Sue mungkin belum tentu menjadi lawanmu dalam pertempuran. Lin Xingjian, Tong Siuping, Feng Hao Xi, dan Ming Ziyu berbicara dengan Ao Suen. Mem, Ao Suen memandangi pedang panjang di tangannya dengan bibir miring. Dengan peralatan spiritual level 12, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya saat ini akan kalah dari Piao Ling Sue. Selain itu, dia merasa bisa menantang Hong Tianda juga. Ini adalah masalah antara gunung Leng dan gunung Feng Yu. Gunung Sue seharusnya tidak ikut campur. Ao Suen berjalan ke Met Leng tanpa ekspresi apapun. Mengikuti di belakangnya, Lin Xingjian dan Tong Siuping memberi isyarat ke arah sekelompok orang dari dua sisi. Sekte gunung peringkat 6, Met Sing Yun, Sekte gunung ke-7, Gunung Wu. Lin Xingjian dan Tong Siuping adalah dua pemimpin dari dua sekte gunung ini, dan mereka menikmati prestis setingkat tinggi di dalam sekte gunung. Ketika keduanya memberi isyarat, para murid dari dua sekte gunung segera berjalan karena mereka tahu apa yang sedang dilakukan pemimpin mereka. Ini kakak laki-laki Ao Suen pergi. Beberapa orang di sekitarnya juga mengikutinya. Selain itu, Lin Xingjian dan Tong Siuping bahkan memanggil orang-orang dari sekte gunung mereka. Apa yang mereka lakukan? Ini ada hubungannya dengan wajah sekte gunung, dan bukan emosi pribadi lagi. Murid-murid gunung Sue sudah mempermalukan gunung Leng. Kakak laki-laki Ao Suen tidak bisa lagi berdiri dan menonton. Apakah menurutmu mereka akan bertanding? Sulit untuk dikatakan. Orang-orang dari sekte gunung peringkat 6 dan 7 sudah pergi. Dengan kekuatan, kakak laki-laki Ao Suen memiliki aliansi terkuat di seluruh sekte abadi Dahong. Empat orang di sekelilingnya adalah jenius super dari 20 teratas. Di seluruh sekte abadi Dahong, semua orang tahu bahwa Hong Tianda adalah prajurit penyendiri yang dingin. Hong Tianda mencurahkan seluruh perhatiannya pada kultifasi dan hanya memiliki sedikit teman. Selain itu, ia juga memiliki kepribadian yang dingin. Harga dirinya tak tertandingi dan dia jarang berbicara. Meskipun Piao Ling Sue tidak sedingin Hong Tianda, dia juga tidak sering muncul di depan mata publik. Hanya murid-murid gunung Sue yang melihatnya sebagai pemimpin mereka. Ao Suen berbeda. Keluarganya dekat dengan keluarga Lin, keluarga Tong, keluarga Feng, dan keluarga Ming. Oleh karena itu, dia sering bergaul dengan Lin Xingjian, Tong Siuping, dan yang lainnya. Lin Xingjian dan tiga lainnya juga menganggap Ao Suen sebagai pemimpin mereka. Pengaruh mereka berlima bisa dianggap yang terkuat di antara semua murid di sekte abadi Dahong. Hal-hal menjadi sedikit di luar kendali. Aku bertanya-tanya bagaimana ini akan berakhir. Murid-murid dari sekte gunung lainnya tersentak saat mereka menyaksikan perkembangan tersebut dengan intens. Beberapa anggota manajemen yang lebih tinggi dari sekte abadi Dahong juga melihat keseberang dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka mengalihkan pandangan mereka segera setelah itu. Alasan mengapa sekte abadi Dahong dibagi menjadi berbagai sekte gunung adalah untuk mencegah periode damai yang lama mengikis dorongan dan motivasi murid-murid mereka pergi. Oleh karena itu, sekte abadi Dahong telah membagi murid-murid mereka menjadi sekte gunung. Semakin kuat sekte gunung, semakin banyak sumber daya yang dialokasikan. Semakin kuat murid mereka, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Melalui ini, mereka berharap untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dari sekte abadi. Metode ini terbukti sangat efektif, karena kekuatan keseluruhan sekte abadi terus meningkat. Beberapa pertempuran antar sekte gunung diizinkan. Bahkan jika para murid dari sekte gunung yang berbeda terlibat dalam pertempuran hidup dan mati kelompok, sekte abadi tidak akan ikut campur. Semua orang dari MET, Sue dan senior sister Piao Ling Sue, apakah kalian yakin ingin terlibat dalam masalah antara MET, Leng dan MET, Feng Yu? Ao Suen berjalan menyeberang, menatap Piao Ling Sue dan berkomentar dengan jelas. Kalian harus memikirkan ini baik-baik. Ao Suen memimpin sekelompok orang dan berbicara langsung dengan Piao Ling Sue. Piao Ling Sue mengangkat alis, menoleh ke Ao Suen dan melihat keseberang sekelompok orang yang datang bersamanya. Apa yang akan kamu lakukan jika kami ingin ikut campur? Kata Piao Ling Sue dengan jelas. Jika kalian ikut campur, MET, Sue kalian sebaiknya berhati-hati selama kontes akbar sekte gunung. Ao Suen mengingatkan Piao Ling Sue dengan nada tanpa emosi. Oh, apakah ini ancaman? Kilatan rasa dingin muncul di wajah Piao Ling Sue saat dia melihat ke arah murid-murid gunung Sing Yun dan gunung Wu. Kontes besar sekte gunung berbeda dari tantangan biasa. Kontes ini juga untuk menunjukkan kekuatan keseluruhan dari sekte gunung. Terkurung dalam suatu area, sekte gunung manapun yang bisa bertahan paling lama akan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Selama kontes, sekte gunung bebas membentuk aliansi mereka sendiri. Karena hadiah untuk kontes akbar sekte gunung sangat besar, itu adalah acara besar setiap tahun. Ao Suen dengan jelas memperingatkan Piao Ling Sue. Tidak, saya hanya berharap semua orang dari gunung Sue tidak akan berpartisipasi dalam perseteruan antara gunung Feng Yu dan kami. Ao Suen berkomentar dengan jelas. Pedang di tangannya mulai bersinar dengan cahaya biru. Orang bisa melihat Hiu Mini berenang di atasnya. Aura di sekitar pedang Ao Suen langsung menarik perhatian semua murid. Senjata spiritual level 12. Pedang spiritual yang dipegang kakak senior Ao Suen jelas merupakan senjata spiritual level 12. Dia mengganti senjatanya. Senjata spiritual level 12. Astaga, kakak senior Ao Suen hampir pasti bisa menantang Piao Ling Sue. Ini gila. Murid-murid di sekitarnya berseru saat mereka menatap pedang spiritual di tangan Ao Suen. Percakapan antara Ao Suen dan Piao Ling Sue. Kebuntuan antara gunung Sue dan gunung Leng. Semua orang di daerah itu sekarang melihat keseberang. Bahkan para murid di bagian paling depan melihat ke atas karena penasaran. Jadi dia adalah murid dari sekte abadi da Hong. Benar-benar kejutan. Terlebih lagi, dia adalah raja naga dari gunung Feng Yu. Pada saat ini, Hong Tianda kekar yang berdiri di dekat depan menatap Wang Sian sambil bergumam pada dirinya sendiri. Master paling terkenal dan luar biasa dengan bakat seperti iblis dalam pandai besi dan alkimia. Lebih mengesankan lagi, dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Mengingat percakapannya dengan Wang Sian pada hari sebelumnya, Hong Tianda merasa sedikit tidak berdaya. Sebelumnya pada hari itu, meskipun gerakannya sederhana dan durasinya pendek, dia masih bisa melihat sekilas betapa menakutkannya pemuda itu. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi di antara para murid di sekte abadi da Hong. Namun, dia benar-benar kewalahan dalam pertukaran pukulan singkat. Dia bahkan memuntahkan darah. Tidak ada murid di sekte abadi da Hong yang cocok untuknya. Hong Tianda menatap sosok itu sebelum melihat cincin ruang tambahan di jarinya. Saat berikutnya, dia berdiri. Hah! Gunung Gumen adalah sekte gunung terkuat di sekte abadi da Hong. Murid-murid dari Gunung Gumen terkejut melihat Hong Tianda berdiri dan menuju ke satu sisi. Tanpa ragu, mereka berdiri dan mengikuti di belakang Hong Tianda. Ini adalah murid terkuat dari Met Gumen. Demikian pula, dia adalah murid terkuat di seluruh sekte abadi da Hong. 50 ribu batu spiritual dan cincin luar angkasa kecil. Adapun kekurangannya, saya akan memberikannya kepada Anda keesokan harinya. Hong Tianda berjalan ke Wang Sian dan berbicara dengan nada serius. Hah! 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 Saat Ao Suen dan Piao Ling Sui, Met, Leng dan Met, Sui berhadapan, sebuah suara memecahkan kesunyian. Semua orang tercengang. Mereka berbalik dan terkejut melihat Hong Tianda. Ketika mereka melihat Hong Tianda melempar cincin luar angkasa ke arah Wang Sian, rahang mereka menganga. Bagaimana situasinya sekarang? Berengsek! Hong Tianda juga dekat dengan Raja Naga. Apa yang coba ditunjukkan oleh Hong Tianda dengan berjalan menuju Wang Sian sekarang? Ini mungkinkah Raja Naga, Hong Tianda, dan Piao Ling Sui sangat dekat satu sama lain? Apakah mereka akan memihak Raja Naga? Kedatangan Hong Tianda yang tiba-tiba dan dia melemparkan cincin luar angkasa ke Wang Sian telah mengejutkan para murid di sekitarnya. Apa pentingnya Hong Tianda berjalan dalam keadaan seperti ini? Semua murid dari Met, Leng tertegun juga saat mereka menatap kosong ke arah Hong Tianda. Beberapa saat yang lalu, mereka terkejut melihat murid perempuan dari Gunung Sui berjalan untuk mendukung Raja Naga. Dan sekarang bahkan-bahkan Hong Tianda telah berjalan mendekat. Apa pentingnya dia bertindak seperti ini jelas? Dia membuat pendiriannya diketahui semua orang. Hong Tianda Murid Ao Suen berbalik ke arah Hong Tianda dan menyempit. Ekspresinya juga berubah sedikit lebih pahit. Hong Tianda adalah murid terkuat dari sekte abadi Dahong dan Gunung Gumen. Hah cincin luar angkasa terlalu kecil. Saya akan menghitungnya 50 ribu. Anda masih berutang 50 ribu batu spiritual kepada saya. Wang Sian sedikit terkejut melihat Hong Tianda berjalan ke arahnya. Namun, dia tetap menangkap cincin itu sambil tersenyum dan membalasnya dengan polos. Apa kakak senior Hong Tianda berutang batu spiritual Raja Naga? Ini? Ini, bagaimana Raja Naga bisa mengenal Piao Ling Sui dan kakak senior Hong Tianda murid terkuat dari sekte abadi kita berutang batu spiritual padanya? Ketika para murid dari berbagai sekte gunung mendengar percakapan mereka, mereka menjadi kosong dan merasa bahwa ini tidak dapat dipercaya. Murid terkuat dari sekte abadi Dahong, Hong Tianda. Murid terkuat kedua dari sekte abadi Dahong, Piao Ling Sui. Mereka berdua dan sekte gunung di belakang mereka. Setelah Hong Tianda melemparkan cincin luar angkasa ke Wang Sian, dia tidak pergi. Berdiri dengan tenang, dia melirik sekilas ke arah Ao Suen. Tidak ada kata-kata darinya, hanya sosok kekar yang berdiri di sana. Namun, sikapnya terlihat. Menyadari situasi seperti itu, murid-murid met. Leng terengah-engah dengan gentar di mata mereka. Baik Tong Siuping dan Lin Singjian tercengang saat mereka memandang dengan tercengang pada murid met. Gumen dan Hong Tianda yang tidak bersuara. Sosok kekar telah membawa penindasan besar bagi mereka. Murid-murid dari gunung Sinyun dan gunung Wu di belakang menelan ludah mereka tanpa mengetahuinya. Bagaimana mereka bisa melawan dua sekte gunung teratas dari sekte abadi Dahong. Ini lelucon. Ao Suen mengepalkan tinjunya saat dia perlahan berbalik ke arah Wang Sian. Tidak terduga baginya bahwa Raja Naga ini sebenarnya berkenalan dengan Piao Ling Sui dan Hong Tianda. Mereka bahkan melangkah maju untuk membantunya. Ini adalah sesuatu yang membuatnya lengah. Fiu. Karena kakak senior Hong Tianda dan kakak senior Piao Ling Sui berdiri untuk membela gunung Feng Yu dan Raja Naga, gunung leng akan berhenti mempersulit mereka. Kita harus memberi muka kepada kakak dan adik senior kita. Ao Suen menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Di hadapan Piao Ling Sui, dia berani bersikap keras, begitu pula dengan Hong Tianda. Tapi menghadapi keduanya bersamaan pada saat yang sama adalah sesuatu yang Ao Suen tidak berani coba. Terlebih lagi, para murid gunung leng yang mengikuti di belakang tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, bahkan para murid jenius yang sekuat Sufa tidak berani mengatakan apapun di depan mereka. Bahkan Sufa tidak berani memprovokasi mereka. Haha, Ao Suen, Met, Leng, dan beberapa dari kalian tidak akan mempersulit kami. Saat suara Ao Suen menghilang, Wang Sian mengernyitkan bibirnya dan menyeringai. Apa maksudmu dengan mempersulit kalau begitu mari kita bertengkar? Saat dia berkata, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang itu dengan dingin. Hah, Ao Suen dan orang-orang di sampingnya melontarkan tatapan tajam dan sedingin es pada Wang Sian. He he, Raja Naga jika bukan karena Senior Brother Hong Tianda dan Senior Sister Piao Ling Sui, Anda akan terbaring mati di sini hari ini. Kata Sufa kepada Wang Sian tanpa ekspresi. Berat, apakah kamu sudah menemukan tokoh alkimiamu? Lin Xingjian dan Tong Siuping mencibir sambil menatap Wang Sian. Ao Suen menjulurkan kepalanya sedikit saat dia menatap dingin ke arah Wang Sian dengan sikap acuh-ta'acuh di matanya. Wang Sian melihat sekilas ke arah mereka sebelum dia berjalan ke belakang sambil tersenyum. Dia datang ke tempat 200 meter jauhnya. Semua orang menatapnya dengan tatapan bingung. Apa yang Raja Naga coba lakukan? Raja Naga tampan, apa yang kamu lakukan? Beberapa murid dari sekte gunung lain dan gunung sue bertanya dengan heran. Saya menggambar tanah ini sebagai arena. Ao Suen, keempat orang di belakangmu, dan kamu, kemarilah. Wang Sian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke enam orang, termasuk Ao Suen. Tindakan Wang Sian mengejutkan semua orang. Menggambar tanah sebagai arena kakak senior yang menantang Ao Suen, Tong Siuping, Lin Xingjian, Su Fa, Feng Hao Si, Ming Ziu apa yang dia lakukan apa dia sudah gila. Menggali kuburnya sendiri masuk ke arena berarti pembunuhan diperbolehkan. Dia benar-benar berani menggambar arena untuk kakak laki-laki Ao Suen dan yang lainnya. Dia pasti sudah gila atau dia kehilangan akal sehatnya. Sial? Raja naga orang pembawa Sial ini adalah orang paling sombong yang pernah aku lihat. Kekuatannya paling banyak berada di peringkat sepuluh besar. Sekarang dia benar-benar mengeluarkan tantangan untuk kakak laki-laki Ao Suen dan yang lainnya. Salah satu dari kakak senior dapat dengan mudah menghadapinya, apalagi kakak senior Ao Suen. Murid sekte gunung di sekitarnya terkejut ketika mereka menyaksikan tindakan Wang Sian. Segera, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Raja naga menantang enam orang, termasuk kakak laki-laki Ao Suen. Dia adalah seorang ahli rilembuding, di tiga murid teratas dari sekte abadi Dahong. Tidak hanya murid-murid di sekitarnya yang membeku, tetapi bahkan Ao Suen dan Sufa, yang namanya dipanggil, tertegun. Menantang kami, ekspresi mengejek muncul di wajah Sufa saat dia menatap Wang Sian. Kakak senior Ao Suen bahkan tidak perlu menyerang. Aku bisa dengan mudah melumpuhkanmu sendirian. Karena kamu meminta kematianmu, aku akan memberikannya padamu. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Piao Ling Suen dan Hong Tianda di samping. Kakak senior Hong Tianda, kakak senior Piao Ling Suen, Dia mengejek kita terlebih dahulu, bukannya kita mempersulitnya. Piao Ling Suen yang datar perlahan mengangguk. Nasib menentukan siapa yang akan dibunuh di arena pertandingan. Hong Tianda meludahkan kata-kata tanpa emosi. Takdir menentukan siapa yang harus dibunuh di arena pertandingan. Peraturan menyatakan demikian, tetapi sangat sedikit orang yang akan saling membunuh di arena. Itu benar. Takdir menentukan siapa yang akan dibunuh dalam pertandingan arena. Ao Suen menarik bibirnya perlahan saat dia menatap Wang Sian. Dengan nada ejekan di matanya, dia berkata, Kamu masih belum layak menjadi lawanku. Itu benar. Anda tidak layak bertarung dengan Saudara Ao. Serahkan saja padaku sudah cukup. Lin Sing Jian mengangkat kepalanya dan berteriak pada Wang Sian. Haha, aku juga. Biarkan saya menguji kekuatan Raja Naga dan lihat berapa banyak yang dia miliki sehingga dia menjadi begitu sombong. Tong Siuping tertawa terbahak-bahak saat dia maju dua langkah. Kalian berenam baru saja maju bersama. Bagus. Aku bisa membunuh sarangmu dalam satu tembakan. Wang Sian menatap mereka berenam dengan dingin. Wang Sian, hentikan. Pada saat ini, suara cemas memotong udara dari langit. Sosok mentor Yu melayang. Dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan ketika dia menatap Wang Sian dan berteriak. Mundurkan arenamu dan bertarunglah dengan mereka. Arena sudah disiapkan. Bagaimana Anda bisa menariknya? Haha, Suen, Su Fa, lanjutkan. Bunuh bocah kurang ajar dari gunung Feng Yu itu untukku. Suara melengking lainnya datang dari langit. Dengan tatapan menyedihkan yang serupa, mentor Leng mengalihkan pandangan dinginnya ke mentor Yu dan Wang Sian. Bibirnya tertarik dengan niat membunuh. Bibi, jangan khawatir. Mari kita tangani ini. Ao Suen memandang mentor Leng dan menjawab sambil tersenyum. Tidak, Wang Sian, kekuatanmu. Mentor Yu, yang datang ke Wang Sian, terlihat khawatir saat dia mencoba membujuk Wang Sian sekali lagi. Mentor Yu, jangan khawatir. Wang Sian menggelengkan kepalanya pada mentor Yu. Ini buruk. Kakak senior yang hebat, tuan yang tampan memberikan tantangan kepada Ao Suen dan yang lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung. Murid perempuan Gunung Suen lainnya menunjukkan ekspresi khawatir saat mereka berteriak ke Piao Ling Suen dengan suara lembut. Yakinlah, dia adalah master seni pemurnian air. Tanpa khawatir sedikitpun, Piao Ling Suen mengalihkan pandangannya ke murid-murid Gunung Suen dan meyakinkan mereka dengan suara lembut. Seni pemurnian air? Oh ya, tuan tampan memiliki seni pemurnian air. Hei tunggu, jadi kekuatannya. Murid-murid perempuan ini sedikit tercengang saat ekspresi kaget perlahan muncul di wajah mereka. Kemahiran dalam Art of Water Refining ada hubungannya dengan kekuatan para pembudidaya. Untuk menjadi master, kekuatannya setidaknya harus dibuding rilem. Memikirkan hal ini, para murid perempuan dari MED. Suen menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut. Wang Sian, kamu bukan tandingan Ao Suen dan kelompoknya. Ayo, ayo kembali. Mentor Yu mengerutkan kening sambil menatap Wang Sian. Jelas, dia tidak percaya dia akan cocok untuk Ao Suen dan lima pemuda lainnya. Di ujung lain, kilasan kekejaman bersinar di mata Mentor Leng saat melihat betapa bingungnya Mentor Yu. Dia melihat ke arah Ao Suen dan membuat gerakan tersembunyi. Jadi Suen menganggupkan kepalanya, melihat ke arah Sufa, Tong Si Wen dan yang lainnya dan berkata, Pergilah. Biarkan dia tinggal di sini selamanya. Suara dingin dan kejam datang dari Ao Suen. Dia tidak bergerak sendiri dan hanya menatap tajam dari samping. Seorang Raja Naga masih belum pantas dia mengambil tindakan secara pribadi. Baiklah, kakak senior Ao. Aku akan bisa membunuh bocah itu sendiri. Sufa menganggupkan kepalanya dan haus darah bersinar di matanya. Habisi dia bersama-sama agar tidak ada yang salah. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mendengarnya mengakui kekalahannya. Mentor Leng berkomentar dari pinggir lapangan. Iya, Mentor Leng. Setelah menerima perintah dari Mentor Leng dan Ao Suen, niat membunuh muncul di mata Sufa, Tong Si Wen, dan yang lainnya. Mereka bergerak dan muncul di hadapan Wang Xian secara instan. Mereka berlima berdiri di sana dan menatap tajam ke arah Wang Xian. Datang, aku akan membunuh naga hari ini. He he. Kekejaman terlihat di mata Sufa saat dia memandang rendah Wang Xian. Mentor Yu, minggir sekarang. Apakah Anda memilih untuk melanggar aturan Mentor Leng menjerit sambil tersenyum? Mentor Yu, jangan khawatir. Wang Xian menatap Mentor Yu yang berada tepat di sampingnya. Dia memindahkan cincin ruang di jarinya dan pedang besar muncul di detik berikutnya. Pedang besar itu memiliki panjang 2 meter, lebar setengah meter, memiliki bilah yang menonjol dan terbungkus kain putih. Biarkan aku menguji pedangmu. Wang Xian mengistirahatkan pedang besar di pundaknya, menatap Hong Tianda dan berbicara sambil tersenyum. Hah, Mentor Yu tercengang saat dia melihat cincin luar angkasa di jari Wang Xian dan akhirnya ke pedang besar itu. Ini, dia terkejut dan ragu sejenak sebelum mundur 100 meter jauhnya. Hong Tianda tidak senang melihat Wang Xian mencabut pedangnya. Ini adalah sesuatu yang dia nantikan, namun hanya bisa mendapatkannya pada hari berikutnya. Kakak senior Hong, itu. Ketika Piao Ling Sui melihat pedang besar di tangan Wang Xian, keraguan muncul di benaknya saat dia bertanya kepada Hong Toanda dengan lembut. Ya, setelah satu kata, dia berhenti. He he, tampaknya dia juga tidak menunjukkan wajah senior brother Hong. Memikirkan Hong Tianda melemparkan cincin luar angkasa ke Wang Xian sebelumnya, Piao Ling Sui menyeringai. Hong Tianda tidak menanggapinya. Raja Naga, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan cukup untuk menangani Anda dan saya akan menjadi satu-satunya yang menyerang. Ketika Sufa melihat Wang Xian mengambil pedang besar itu, dia menyeringai dan melanjutkan. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi luar biasa seperti kakak senior Hong Tianda hanya karena kamu menggunakan pedangnya? Kalau begitu, kakak senior Sufa, kamu bisa pergi dulu. Kami akan tetap di dekatnya dan mencegahnya mengakui kekalahannya. Tong Si Wen dan yang lainnya berbicara sambil tersenyum dan sama sekali tidak menghargai Wang Xian. Pergi, Yu Tian Mei, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana murid Gunung Feng Yu yang paling menonjol akan jatuh. Mentor Leng menatap Mentor Yu dengan ekstasi. Mentor Yu tidak menanggapi ejekannya dan hanya berdiri di samping dan menonton. Apakah kamu tidak datang juga baiklah, izinkan saya mengumpulkan minat dari lima lainnya dulu. Wang Xian menurunkan pedang besar itu ke tanah dan memandang mereka berlima di hadapannya. Hanya bocah lain yang akan segera mati. Sufa menatap Wang Xian sambil tersenyum dan menarik pedang panjangnya perlahan. Empat lainnya juga menghunus pedang mereka. Saat berikutnya, mereka mengayunkan pedang mereka dan membentuk cincin isolasi. Wang, awan pedang terbentuk di langit dan aliran air menyelimuti area yang membentang lebih dari seribu meter. Seseorang akan kehilangan nyawanya di sini. Menyegel seluruh ruang dengan kata lain, bahkan jika seseorang mengakui kekalahannya, tidak ada seorang pun di luar angkasa yang dapat mendengar. Ses! Sudah beberapa bulan sejak seorang murid Dahong Immortal Sekte kehilangan nyawanya dalam pertandingan arena. Sepertinya seseorang akan turun hari ini. Raja Naga hampir pasti akan mati. Apa yang memberinya nyali untuk menantang Sufa, Tong Siwen, dan empat murid lainnya? Otaknya pasti rusak. Itu hanya mendekati kematiannya sendiri. Orang yang kasar, dia terlalu gegabuh. Ketika para murid di sekitarnya menyaksikan apa yang terjadi, mereka berseru dan berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Beberapa anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi Dahong sedikit mengernyit. Mereka melihat ke wilayah yang diselimuti kerudung air tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Begitu seseorang masuk ke arena, dia harus menanggung akibatnya. Haha, Yu Qian Mei, lihatlah dengan matamu sendiri. Saksikan bagaimana murid yang paling menonjol dari met. Feng Yu terbunuh tepat di hadapanmu. Mentor Leng sangat gembira dan tampak mengerikan sambil tertawa histeris. Piao Ling Sui menatap mentor Leng dengan jelas dan bibirnya membentuk seringai. Hong Tianda melihat keseberang kelompok dan matanya berseri-seri dengan jijik. Aku akan membantaimu hari ini. Pada saat ini, cahaya menyilaukan keluar dari mata Sufa. Dia berteriak, melambaikan tangannya dan pedang air sepanjang 10 meter x 3 meter terbentuk seketika. Pedang air menerjang ke arah Wang Xi'an dengan kecepatan luar biasa. Ketika orang banyak melihatnya, mereka tercengang. Ini adalah ledakan pedang. Ini sangat cepat dan cepat. Dia membentuk pedang sepanjang 10 meter dalam sekejap mata. Ses! Bukan kebetulan bahwa dia berada di peringkat kelima di antara para murid di Sekte Abadi Dahong. Dia terlalu kuat. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari empat lainnya. Kakak laki-laki Sufa dapat dengan mudah membunuh Raja Naga seorang diri. Ledakan tiba-tiba dari serangan itu mengejutkan para murid di sekitarnya. Mereka semua adalah murid elit dari Sekte Abadi Dahong. Dengan sekali pandang, mereka dapat mengetahui kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Sufa. Besar! Lumayan! Mentor leng puas dengan apa yang dilihatnya saat dia menyeringai. Di sisi lain, Mentor Yu cemas dan menatap pertempuran dengan penuh semangat. Ledakan pedang. Melihat pedang air besar menyerbu ke arahnya, Wang Sian menunjukkan seringai dingin. Dia menggerakkan lengannya dan kain putih yang menutupi pedang ular itu meledak, memperlihatkan penampilan pedang yang sebenarnya. Pedang itu memiliki tubuh yang sepenuhnya hitam dan memiliki batu skala menakutkan yang tertanam di dalamnya. Seluruh pedang ular menyerupai monster. Ledakan pedang. Wang Sian menggunakan serangan yang sama dan pedang air langsung terbentuk. Pedang air sangat mengerikan dan memiliki penampilan yang identik dengan ular di tangannya. Dalam sekejap, pedang air tumbuh lebih dari 30 meter. Meledak. Saat pedang air terbentuk, Sufa berteriak. Pedang air 10 meter yang besar itu meledak menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang menuju Wang Sian. Meledak. Wang Sian berteriak dengan dingin. Gur! Saat suaranya terdengar, pedang ular air besar itu juga meledak. Selain ledakan, geraman mengerikan bergema. Segera setelah itu, pedang ular yang menghancurkan menembak ke arah Sufa dan empat pemuda lainnya yang menyilangkan tangan dan menonton dari samping. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kotoran. Raja Naga sangat kuat. Ketika pedang ular 30 meter dibentuk dengan energi air dan meledak, kerumunan di sekitarnya bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Pada saat itu, mereka ngeri. Teror dan malapetaka besar telah turun. Tempat dalam radius 1000 meter benar-benar diselimuti oleh air dan teknik pertempuran SWAT Cloud yang ditampilkan oleh Tong Siuping, Lin Xingjian, Feng Hao Xi, Ming Ziu. Tidak ada suara yang bisa keluar. Namun, saat ketika ledakan pedang setinggi 30 meter yang mengerikan meletus, geraman yang mengerikan terdengar. Semua orang di luar terkejut. Geraman dan ledakan menakutkan itu terdengar jelas oleh mereka semua bahkan dengan kerudung air yang menghalangi di antara mereka. Begitu ledakan terjadi, pedang menakutkan itu membentuk dirinya menjadi binatang buas, dengan mudah melahap ledakan pedang yang dilepaskan oleh Sufa. Pedang panjang yang mengerikan dan mengerikan menyerang Sufa dan empat orang yang tersisa. Kuartet yang menyaksikan pertarungan Sufa dan Wang Xian dengan mudah merasakan rambut mereka berdiri seketika. Oh tidak, mereka menjerit ngeri saat mereka langsung mengumpulkan energi air dalam jumlah besar. Perisai air, perisai air. Beberapa dari mereka buru-buru berteriak ketika mereka melihat serangan SWAT eksplosion menyelimuti kepala mereka dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin, Sufa memucat seketika saat lapisan keringat dingin muncul di dahinya sementara pedang panjang berdiri di depannya. Aliran arus air yang tebal melilit mereka. Tidak ada cara untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Ledakan pedang mencakup area yang terlalu besar untuk mereka hindari, mengingat kecepatan mereka. Karena mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, mereka hanya bisa memasang pertahanan mereka. Sungguh ledakan pedang yang mengerikan. Bagaimana ini bisa begitu mendominasi? Jantung murid sekte gunung lain di luar berdetak kencang saat mereka terhuyung mundur tanpa sadar. Kekuatan Raja Naga, masing-masing dari mereka memasang ekspresi campuran. Ketika mereka melihat ledakan pedang yang mencakup seribu meter, tubuh mereka menggigil. Oh tidak, oh tidak, tidak. Pada saat ini, Aosuen dan mentor Leng, yang sedang menunggu Sufa dan yang lainnya untuk memberi pelajaran pada Raja Naga, terkejut. Merasakan energi di dalam, mata mereka melonjak ketakutan. Kekuatan alam pemula, peralatan spiritual level 12. Suara melengking terdengar dari mentor Leng dan itu mengejutkan semua orang. Kekuatan alam pemula, peralatan spiritual tingkat 12. Semua murid bergumam, menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya ada tiga murid Buding Rilem di seluruh sekte Abadi Dahong. Sekarang, satu lagi muncul secara tak terduga. Selain itu, dia masih sangat muda. Ledakan. Pada saat ini, ledakan pedang menghantam pertahanan Sufa dan empat orang lainnya. Ledakan pedang menyelimuti mereka sementara suara ledakan yang disebabkan oleh kekuatan yang mendominasi terdengar. Bumi berguncang. Anggota manajemen yang lebih tinggi, mentor Yu, Piao Lingswe, dan yang lainnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Berhenti. Berhenti. Pada saat ini, jeritan terdengar dari jauh. Lima sosok mengendarai pedang mereka. Kotoran. Kuharap mereka baik-baik saja. Lima dari mereka datang ke area di atas ledakan, mengenakan tampilan berbeda sambil mengarahkan mata mereka ke bawah. Ledakan pedang menghilang, dan kerudung air menghilang. Sesosok masih berdiri di sana, memegang satu pedang kolosal yang menakutkan di tengahnya. Mereka semua dengan cepat melihat kelima lubang. Hilang tidak ada yang tersisa. Itu aneh. Setiap lubang memiliki pedang tergeletak di dalamnya. Tapi di mana Sufa dan Tong Siuping hanya pedang yang tersisa. Mereka telah dimusnahkan oleh serangan sehingga tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Di berantas, semua orang benar-benar terkejut saat mereka mengungkapkan pandangan tertegun di mata mereka. Kamu benar-benar membunuh mereka semua. Mentor Leng mengeluarkan teriakan melengking tajam saat dia menatap Wang Sian dengan mata membunuh. Siuping, Xingjian, mentor gunung Xingyun dan gunung Wu mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mentor wajah Feng Haosi dan Ming Ziyu juga menjadi gelap seketika. Ses, mereka semua sudah mati. Raja Naga benar-benar membunuh lima murid yang berada di dua puluh teratas. Dia benar-benar bakat tertinggi. Astaga, lima talenta tertinggi langsung terbunuh tanpa ada abu yang tersisa. Ini-ini terlalu kejam. Lima-dua puluh talenta tertinggi dari sekte Abadi Dahong terbunuh oleh satu gerakan. Kekuatan Raja Naga terlalu menakutkan. Yang dibutuhkan hanyalah satu gerakan. Hanya satu gerakan. Semua murid di sekitarnya mengeluarkan seruan ngeri. Murid perempuan dari MED, Sue lebih terkejut dari sebelumnya. Mereka menyaksikan pemuda di arena, memegang pedang besar saat jantung mereka berpacu dengan panik. Betapa tampannya dia, sangat gagah. Raja Naga, kamu adalah pakar alam pemula, namun, kamu menantang mereka berlima. Motif apa yang kamu miliki? Kamu satu kelas di atas mereka, dan kamu sengaja membunuh murid luar biasa dari sekte Abadi Dahong. Teriakan kemarahan terdengar di telinga semua orang saat Mentor Leng, dan Mentor Lin Singjian dan Tong Siuping, menatap Wang Sian dengan marah. Penatua Agung, Penatua Agung kedua, Raja Naga dari Gunung Feng Yu dengan sengaja menyembunyikan tingkat kultifasinya dan membunuh murid luar biasa kami dari sekte Abadi Dahong. Dosanya. Mentor Leng berteriak dengan ekspresi jahat saat melihat para tetua yang terbang masuk dan berdiri di udara. Gunung Feng Yu sebenarnya merekrut seorang murid yang luar biasa, seorang murid elit dari alam tunas. Dia bahkan telah membunuh salah satu murid Gunung Leng yang luar biasa, yang membuatnya semakin gelisah. Pemuda Gunung Feng Yu itu seharusnya sudah mati. Haha, senang kamu baik-baik saja. Namun, sebelum Mentor Leng bahkan dapat menyelesaikan pernyataannya, beberapa tetua di tetua itu tertawa kecil. Tidak ada tanda-tanda kemarahan di wajah mereka meskipun talenta tertinggi dari sekte Abadi Dahong telah terbunuh. Sebaliknya, mereka tampak gembira. Keluhan Mentor Leng terhenti saat dia melihat dengan kaget. Raja Naga sebenarnya adalah master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir, seorang murid dari sekte Abadi Dahong. Jika bukan karena tetuamu, kami tidak akan mengetahuinya. Seorang lelaki tua menatap Wang Xian dengan kagum. Tidak buruk? Tidak buruk. Anda adalah master yang paling mempesona di usia yang begitu muda. Seorang ahli Rilem Buding. Masa depanmu akan cerah. Saat lelaki tua itu berbicara, dia berjalan ke arah Wang Xian. Empat tetua lainnya juga berjalan dengan wajah berseri-seri. Di saat seperti ini, kami beruntung memiliki murid yang luar biasa di sekte Abadi Dahong. Jika bukan karena dua pemimpin sekte yang masih berada di Kuali Yong Chang, mereka ingin bertemu langsung denganmu. Lima suara para tetua bergemas sepanjang sesi minum tes spiritual. Apa yang mereka katakan benar-benar mengejutkan semua orang, khususnya mentor Leng dan mentor lainnya. Mereka melebarkan mata mereka dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Tuan yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Pemimpin sekte ingin bertemu langsung dengannya. Tuan Yong Chang yang paling mempesona. Murid sekte gunung menjadi pusing karena lima tetua adalah lima orang terkemuka di seluruh sekte Abadi Yong Chang. Dari penatua agung hingga penatua agung kedua, hingga lima penatua agung. Ketika pemimpin sekte tidak ada, mereka berlima akan memutuskan semua hal yang terjadi di seluruh sekte Abadi Dahong. Namun, pada saat ini, lima tetua benar-benar berkumpul, menatap Raja Naga dengan mata yang berapi-api. Tampilan itu hampir mirip dengan murid perempuan dari Met, Sui. Master paling mempesona di kota Yong Chang dan satu-satunya keberadaan yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir. Hanya ada satu orang seperti itu dalam rumor yang beredar akhir-akhir ini. Dia master di kota Yong Chang. Selain itu, beberapa murid perempuan dari Met, Sui memanggilnya sebagai guru tampan di awal ketenarannya. Ses! Rumor mengatakan bahwa bakat yang paling mirip iblis di kota Yong Chang adalah master alkemis dan master pandai besi. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga adalah master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir? Seru seorang murid dengan keras. Matanya melebar dan menatap Wang Sian dengan tak percaya. Apa Raja Naga adalah master terpanas dan paling terkenal di kota Yong Chang baru-baru ini? Ini, ketika murid-murid di sekitarnya dari berbagai sekte gunung mendengar murid itu, mereka tercengang dan menatap kosong ke lapangan. Meskipun sekte abadi tidak menetapkan aturan yang jelas bahwa murid dari alam yang lebih tinggi dilarang untuk menantang murid dari alam yang lebih rendah dan membunuh mereka dengan sengaja, semua murid masih tahu dengan jelas. Saat bertarung di arena, jika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, satu pihak tidak bisa begitu saja membunuh pihak lain. Kalau tidak, dia akan melanggar aturan tidak tertulis. Namun, Raja Naga telah membunuh lima talenta tertinggi dari sekte abadi Dahong dengan satu gerakan. Jelas, Raja Naga telah melanggar aturan tak tertulis. Jika manajemen yang lebih tinggi dari sekte abadi mengejar masalah ini, Raja Naga harus menanggung akibatnya. Namun, situasi saat ini jelas bahwa masalah ini akan dikesampingkan setelah kelima tetua semuanya tiba. Dibandingkan dengan seorang murid yang reputasinya sebagai master alkemis dan master pandai besi dikenal di seluruh dunia Yongchang, Su Fa, Tong Siuping dan pemuda lainnya tidak lagi penting. Bahkan jika mereka berada di antara 20 talenta tertinggi. Pena tuamu, sesepuh. Wang Sian mengidentifikasi salah satu sesepuh sebagai lelaki tua dari keluargamu itu. Haha, Tuan Raja Naga, tetua lainnya telah mendengar tentang kemampuan Anda dan ingin melihat Anda secara langsung. Jika Anda punya waktu, datanglah ke pavilion tetua untuk mengobrol. Pena tuamu tersenyum dan berbicara dengan Wang Sian. Tentu saja, tak masalah. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Hong Tianda berada, melemparkan pedang besar itu keseberang dan berkata, Ingatlah untuk mengirimiku 50 ribu batu spiritual besok. Baiklah, aku akan mengirim mereka besok. Hong Tianda menatap pedang besar di tangannya dengan sungguh-sungguh dan jelas mencintai pedang ini. Tetua, ayo pergi. Wang Sian mengalihkan pandangannya kembali ke lima tetua dan berbicara sambil tersenyum. Tentu, kami juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Raja Naga. Pria tua di tengah tersenyum puas pada Wang Sian. Saat berikutnya, mereka terbang dan melayang di udara. Sepotong awan muncul di bawah kaki Wang Sian. Mengikuti di belakang tetua, Wang Sian terbang menuju puncak utama Sekte Abadi Dahong. Ses, bahkan penatua agung memanggilnya sebagai Raja Naga dan seorang master. Ini benar-benar mengejutkan. Sikap tetua terhadapnya itu sedikit berlebihan. Lima sesepuh telah melihat dan memperlakukannya seolah-olah mereka berada pada level yang sama. Seseorang bahkan dapat berargumen bahwa mereka bertindak dengan hormat. Seorang master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir memang pantas mendapatkan perawatan seperti itu. Masalah Sufa, Tong Siuping, dan yang lainnya terbunuh kemungkinan besar akan disimpan juga. Murid-murid di sekitarnya tercengang saat mereka menatap kosong pada sosok yang menghilang. Mereka menarik napas dalam-dalam. Siapa yang mengira Raja Naga memiliki tingkat kekuatan yang gila? Siapa yang mengira Raja Naga menjadi master terpanas dan paling terkenal yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir di kota Yong Chang baru-baru ini? Tidak ada yang akan menghubungkan mereka bersama. Mereka memandang ke arah kakak senior Hong Tianda dan merasa sedikit tersesat. Jelas, kakak senior Hong Tianda telah meminta agar Raja Naga memodifikasi pedang besar yang tampaknya familiar ini. Dibandingkan dengan kekuatan pedang yang dipegang oleh pendekar pedang Tianyi sebelumnya, pedang saat ini jauh lebih mengerikan. Tuan di kota Yong Chang adalah dia. Itu sebenarnya dia. Saat ini, Ao Suwen terlihat sangat pahit dan malu. Empat murid yang mengikutinya terbunuh. Namun, pihak lain adalah master alkemis dan master pandai besi terpanas dan paling terkenal saat ini. Engah. Namun, memikirkan Tuan Xuan Huo dan Tuan Qing Ming mengunjungi keluarganya tadi malam, dia menarik napas dalam-dalam dan kekejaman bersinar di matanya. Kekuatanmu adalah sesuatu yang tidak aku duga. Namun, Anda seharusnya tidak bertindak begitu sombong dan angkuh. Kamu telah menyinggung terlalu banyak orang. Seringai menyeramkan muncul di Ao Suwen. Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan pergi. Kerumunan murid di sekitarnya dari met. Feng Yu benar-benar tercengang. Bahkan mentor Yu berdiri di sana dengan kaget, tidak bergerak sedikitpun. Dia tidak menyangka pemuda yang dia selamatkan sebelumnya menjadi sangat berbakat. Bahkan suaminya yang pernah berdiri di puncak sekte abadi dahong bukanlah tandingannya dalam hal bakat. Dia, Yu Ling Er menatap langit tanpa berpikir dan mengingat saat dia pertama kali bertemu pemuda ini. Segudang emosi meluap dalam dirinya. Melihat sekelompok murid perempuan dari met. Suwe berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dia menundukkan kepalanya secara bertahap. Tuan Wang Sian, dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan lebih dari mampu untuk menjadi pena tua di sekte abadi dahong. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki niat ini lelaki tua di tengah kelompok itu bertanya kepada Wang Sian saat mereka mendarat di pavilion tetua yang terletak di tengah puncak utama yang megah. Lebih tua saya tidak keberatan. Fokusku saat ini masih pada menyempurnakan peralatan spiritual dan eliksir. Merasakan tatapan dari kelima sesepuh, Wang Sian terkekeh. Kalau begitu, mari kita atur untuk itu. Dengan kekuatanmu, tidak pantas bagimu untuk tetap menjadi murid. Kami berlima dapat memberi Anda status sebagai pena tua sehingga Anda dapat menikmati manfaat dan otoritas seorang pena tua. Lelaki tua di tengah berkata langsung kepada Wang Sian. Baiklah, dalam hal ini, saya harus berterima kasih kepada berbagai sesepuh atas kesempatan ini. Wang Sian terkekeh. Sebenarnya dia tidak terlalu tertarik dengan status seorang tetua. Lima sesepuh juga tahu bahwa Wang Sian tidak terlalu tertarik dengan status seorang sesepuh. Namun, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan keahliannya yang tak tertandingi dalam memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual, status pena tua di sekte abadi dahong memang tidak signifikan. Di dunia Yongcang, kekuatan mendikte segalanya. Tuan Wang, selain mengundang Anda untuk menjadi elder dari sekte abadi, kami memiliki tujuan lain untuk mengundang Anda. Pria tua di tengah memberi isyarat kepada Wang Sian sebelum menuju ke pavilion tetua. Itu datang. Setelah mendengar lelaki tua itu, Wang Sian tahu bahwa tujuan sebenarnya akan datang. Dunia Yongcang berbeda dari dunia luar. Di tempat ini, tiga sekte abadi menguasai seluruh dunia Yongcang. Selain itu, ketiga sekte abadi bukanlah pesaing. Akibatnya, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, sekte abadi mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, dia masih menjadi bagian dari dunia Yongcang dan akan diperintah oleh sekte abadi. Namun, Wang Sian sedikit berbeda. Dia bisa membawa manfaat besar bagi sekte abadi dahong. Tetua, jangan ragu untuk berbicara. Jika itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan setuju. Wang Sian berbicara langsung. Aku percaya ini jelas tentang memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual. Guru memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Sekarang sekte abadi sedang bersiap untuk memurnikan sekumpulan pil eliksir dan peralatan spiritual. Kami ingin mengundang Tuan Wang untuk bertanggung jawab. Saya ingin tahu apa pendirian Anda tentang ini lelaki tua di tengah berkata langsung. Hah bertugas memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual. Mata Wang Sian berseri-seri karena kegembiraan. Kami dapat menyiapkan beberapa alat bantuan untuk Master Wang untuk meningkatkan tingkat keberhasilan seni pemurnian air Anda. Selain itu, juga akan ada sejumlah remunerasi. Bagaimana dengan remunerasi bagaimana kita menghitungnya Wang Sian bertanya kepada lima sesepuh di muka. Itu adalah kesempatan emas bagi Wang Sian, memurnikan peralatan spiritual dan pil eliksir untuk sekte abadi. Jika remunerasinya cukup layak, dia tidak hanya akan dapat meningkatkan statusnya menjadi imortal, dia juga akan dapat memberi anggota sekte naga pil eliksir dalam jumlah besar. Tuan Wang, saya yakin tingkat keberhasilan Anda untuk menyempurnakan pil eliksir level 5 telah mencapai antara 70 hingga 8 persen. Adapun pil level 6, saya yakin setidaknya 60 persen. Penatua yang berdiri di tengah mengoceh saat dia berbicara dengan Wang Sian. Ya, kurang lebih, Wang Sian mengangguk tanpa emosi. Sungguh luar biasa, bahkan seorang Grandmaster pun akan pucat jika dibandingkan. Meskipun Quintet telah siap secara mental untuk jawabannya, mereka tidak dapat menahan rasa heran setelah mendengar konfirmasi tersebut. Tiga porsi pil eliksir, yang mana sekte abadi akan mendapatkan delapan pil. Adapun peralatan spiritual, itu akan menjadi satu setengah porsi. Dengan itu, bantu sekte abadi memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual dalam skala besar. Apa yang kamu katakan tetua yang berdiri di tengah bertanya pada Wang Sian setelah ragu-ragu? Delapan pil untuk tiga porsi. Wang Sian mengerutkan kening. Baginya, remunerasi ini tidak kalah menguntungkan. Tetapi jumlah yang dibutuhkan oleh sekte imoral dahong relatif lebih besar, yang dengan demikian pasti akan membuat kesepakatan ini berharga. Meskipun demikian, dia tidak bisa menyetujuinya dengan mudah. Bagi seorang guru, mempersembahkan delapan pil dengan menggunakan tiga porsi tidak diragukan lagi adalah pelit. Sedemikian rupa sehingga hampir mustahil. Tuan Wang, kami dapat menyiapkan satu set peralatan bantuan untuk seni pemurnian air untuk Anda. Ini adalah satu set peralatan spiritual yang dirakit menggunakan lima bola cairan spiritual level 12. Ini akan sangat membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Sedemikian rupa sehingga, dengan set peralatan bantuan ini, Anda dapat mencoba menyempurnakan pil elixir level 7 dan peralatan spiritual level 12. Penatua paling tengah membuju Wang Sian setelah merasakan keragu-raguannya. Selain itu, sebagai tambahan, Kuali Yong Chang akan mulai terwujud dalam waktu satu bulan lagi. Tuan Wang kemudian dapat membantu dirinya sendiri langsung ke salah satu jumlah kepala internal kita dalam sekte abadi dahong. Penatua menjanjikan manfaat lain. Peralatan spiritual menggunakan lima bola cairan spiritual level 12 awal dari Kuali Yong Chang. Wang Sian bertanya dengan tatapan bingung, meskipun dengan kilatan di matanya. Dia terus bertanya dengan bingung, apa awal dari manifestasi Kuali Yong Chang? Haha, mungkin Tuan Wang tidak sadar mengingat usiamu yang masih muda. Sebenarnya ada ruang di dalam Kuali Yong Chang yang merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Energi spiritual di dalamnya 10 kali lebih banyak daripada yang ditemukan di luar. Satu hari kultivasi sama dengan satu atau dua bulan yang sama saat seseorang berada di luar. Kuali Yong Chang hanya akan terbuka untuk manifestasi setiap 50 tahun sekali. Namun kali ini, karena keadaan unik, itu dibuka lebih awal. Dari tiga sekte abadi kami, masing-masing hanya ada satu tempat yang dicadangkan secara internal. Adapun 10 tempat tersisa, mereka akan diperebutkan melalui kemampuan seseorang. Tetua menjelaskan. Energi spiritual, dengan konsentrasi puluhan kali lipat. Wang Sian menjerit kaget. Setelah itu, dia menganggup dengan pura-pura ragu. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Besar, kalau begitu, mari kita lihat kapan anda ada, Tuan Wang. Saya akan meminta murid-murid saya melakukan penyesuaian untuk anda sebelum melanjutkan untuk membangunkan anda puncak untuk kultivasi. Quintet itu tidak membuang waktu untuk bertanya saat mata mereka berbinar karena kegembiraan. Lima hari dari sekarang, saya ingin menyelesaikan penyempurnaan semua peralatan spiritual di toko saya. Jawab Wang Sian. Tentu, Tuan Wang. Lima hari dari sekarang, datanglah ke puncak utama. Hari ini, kami akan membuat pengumuman dan menyatakan bahwa Raja Naga Wang Sian telah naik menjadi elder dari Sekte Abadi Dahong. Quintet itu menanggapi dengan tawa. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, tetua. Wang Sian mengangguk sambil tersenyum sebelum melambai pada tetua. Tentu, Quintet itu balas mengangguk ketika mereka melihat Wang Sian pergi. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana datangnya seorang jenius yang jahat, komentar salah satu sesepuh. Di mana lagi jangan bilang dia jatuh dari langit. Kemungkinan Raja Naga ini telah diberikan beberapa warisan, dan lahir dengan bakat yang menantang. Setelah mengalami cedera dalam kecelakaan, dia berakhir di gunung Feng Yu karena takdir. Ini bisa menjadi satu-satunya kemungkinan, yang merupakan kabar baik bagi kami di Sekte Abadi Dahong. Dengan menyuruhnya memurnikan eliksir pils dan spiritual equipment untuk kita, kita akan menghemat banyak material kita. Saat mereka melihat siluet Wang Sian dari belakang, Quintet itu tertawa terbahak-bahak. Sementara Sekte Abadi Dahong belum memeriksa latar belakang Raja Naga Junior ini, kemunculannya yang tiba-tiba dan kenaikannya yang cepat adalah sesuatu yang tidak mereka perhatikan juga. Karena dia telah muncul di dunia Yong Chang, maka dia pasti berada di sini. Karena orang luar tidak akan pernah bisa masuk, bahkan dalam kasus dewa. Di bawah pertahanan Ar Rai Roh, mereka yang mencoba menerobos masuk ke Yong Chang hampir dijamin gagal. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ar Rai Roh saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Sekte Abadi Yong Chang terletak di lokasi paling tengah, di inti dunia Yong Chang. Sementara Sekte Abadi Dahong berada di sebelah kirinya, dan Sekte Pembunuh Abadi di sebelah kanannya. Sekte Abadi Yong Chang adalah Sekte Abadi yang paling mampu di antara trio teratas. Di antaranya, menampung lebih banyak ahli dan murid imortal daripada Dahong dan imortal Slaing Sek. Ketika seseorang melihat keseberang, seseorang akan melihat seluruh lahan Sekte Abadi menyala merah terang. Terletak di atas gunung berapi, area di atasnya dipenuhi dengan pohon inferno yang rimbun, sementara Flaming Bird mengambil alih langit ditemani oleh Flaming Elf yang menari-nari di sekelilingnya. Secara keseluruhan, seluruh tempat tampak seperti tanah suci yang berapi-api. Di puncak tertinggi Sekte Abadi Yong Chang yang diukur hingga hampir 10.000 meter, gunung api itu menyemburkan api yang menyembur hingga 100 meter. Ini adalah puncak utama dari Sekte Abadi Yong Chang. Di atasnya terdapat banyak bangunan dengan arsitektur megah yang menyerupai kuil api ilahi kuno. Ini membuat mereka tampak husyuk namun luar biasa. Pertahanan spirit arai dari dunia Yong Chang melemah dari hari ke hari. Sepertinya kita kehabisan waktu. Di salah satu kuil suci di puncak utama, seorang parubaya yang tampak bermartabat berdiri di depan tempat tidur. Penampilannya fantastik, ditonjolkan oleh lampu merah yang berkelap-kelip. Setelah melihat lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa dia tidak datang dengan keadaan fisik, melainkan sebagai ilusi. Namun auranya tak kalah menakutkan, meski hanya ilusi belaka. Ayah? Bukankah ayah bilang butuh satu atau dua tahun lagi? Di dalam ruangan berdiri seorang gadis remaja di samping ilusi saat dia mengamati keduanya yang sedang berbaring di tempat tidur dengan rasa ingin tahu yang besar. Yang mana, dia terus bergumam, tidak kusangka keduanya masih hidup. Bersama dengan gadis remaja itu adalah penatua lainnya, yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Dengan keheranan ringan, penatua melirik duo yang terbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak akan lama lagi, siau-siau. Jadi kamu kenal mereka ilusi setengah baya bertanya pada gadis remaja sambil tersenyum. Iya, bagaimana bisa sebaliknya salah satunya adalah pemimpin sekte istana mayat iblis, di antara diabolisme dari dunia bawah di luar. Sementara yang lain adalah pemimpin sekte dari sekte suci dong hua, di antara aliansi sekte ortodoks. Gadis remaja itu mengangguk. Di dalam dunia bawah, mereka masing-masing adalah perdana menteri dari sekte ortodoks dan diabolisme. Tentu saja, jika bukan karena sekte naga itu dan raja naganya, mereka akan menjadi duo paling kuat di dunia bawah. Gadis remaja itu berkomentar lagi. Premier dunia bawah jika itu masalahnya, maka kita harus memastikan untuk menghidupkannya kembali. Sosok ilusi itu mengerang saat lampu di atasnya berkedip-kedip. Ayah, mengingat kemampuan mereka, mereka tidak lebih dari sekadar ahli dalam kedudukan Yong Chang kita. Sejumlah besar pil eliksir level 7 akan diperlukan jika kita ingin menghidupkannya kembali. Selain itu, Kaisar Kidiabolisme ini adalah seorang-orang menyebalkan. Haruskah kita tetap menyelamatkannya? Gadis remaja itu bertanya pada sosok ilusi itu dengan bingung. Sembilan kuali turun ke dunia nyata. Meskipun manusia di dunia nyata lemah, mereka tetap penduduk lokal. Bahkan jika kita tidak akan menggunakan kekuatan mereka, kita dapat memanfaatkannya untuk membantu kita masuk ke dunia nyata dengan cepat. Dengan merawat mereka, itu akan membantu Yong Chang membangun saluran untuk mendapatkan informasi. Setelah benar-benar turun ke dunia nyata, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sosok ilusi itu tertawa ketika dia melihat duo yang terbaring di tempat tidur dengan mata berkilau. Keduanya berada di ambang kematian. Yakni Niwushuang pemimpin sekte dari sekte Suci Donghua dari aliansi sekte Ortodoks, serta Kaisarki dari Diabolisme. Tetua yang berdiri di samping tertawa bersama dengan gadis remaja dan pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut Suci. Raja Naga dari Met, Feng Yu adalah pakar alam pemula dan master alkemis dan pandai besi paling terkenal di kota Yong Chang saat ini. Dia membunuh Sufa, Tong Siuping, Lin Xingjian dan dua murid lainnya yang semuanya berada di peringkat 20 teratas dengan satu serangan. Seberapa gila itu? Kalian mungkin tidak tahu tentang ini. Sesi minum teh spiritual di sore hari sungguh gila. Tidak hanya Raja Naga membunuh 5-20 murid teratas dalam satu serangan, tetapi juga tidak ada yang tersisa dari mereka berlima. Dugaan saya adalah bahwa bahkan jika Aosuen ada di arena, dia kemungkinan besar tidak akan menjadi tandingan Raja Naga yang sangat kuat. Dia terlalu seperti iblis. Siapa yang mengira Raja Naga begitu berbakat bahkan kelima sesepuh memperlakukannya sederajat. Sekte Abadi Dahong hari ini lebih hidup dari sebelumnya. Kematian 5-20 murid teratas mengejutkan semua orang. Mereka berbicara tentang mereka berlima. Setiap 20 talenta tertinggi adalah jenius elit dari Sekte Abadi Dahong dan subjek perawatan tambahan. Namun, mereka dibunuh oleh Raja Naga hari ini. Apalagi, mayat mereka pun tidak tertinggal. Sementara orang-orang terkejut, mereka juga merasa ketakutan. Raja Naga terlalu haus darah. Raja Naga yang kuat membuat para murid dari seluruh Sekte Abadi merasa hormat dan takut. Dong, 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 murid Gunung Feng Yu, Wang Sian, telah dipromosikan menjadi tetua ke-18 dari Sekte Abadi Dahong. Dong, 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 murid Gunung Feng Yu, Wang Sian, telah dipromosikan menjadi tetua ke-18 dari Sekte Abadi Dahong. Saat ini, bel berbunyi dari puncak utama. Bel berbunyi sembilan kali dan pesan itu diulangi tiga kali. Suara bel dan pengumuman bergema di seluruh Sekte Abadi Dahong. Semua orang terkejut karenanya. Lebih tua Raja Naga telah dianugerahkan sebagai tetua. Astaga, ini tidak bisa dipercaya. Sekte Abadi Dahong kami hanya memiliki 17 sesepuh dan masing-masing dari mereka memiliki otoritas yang sangat besar. Raja Naga sekarang telah menjadi penatua. Sesbangkitnya Raja Naga tidak bisa dihentikan. Bahkan ketika dia membunuh lima talenta tertinggi, dia tetap tidak terpengaruh. Penatua termuda dari Sekte Abadi Dahong dalam sejarah. Murid-murid terheran-heran saat dering bel dan pengumuman bergema di telinga mereka. Bahkan petugas dari Sekte Abadi Dahong tercengang. Saya tidak menyangka ini akan diumumkan dengan cara yang begitu megah. Saat Wang Sian tiba di Gunung Feng Yu, dia mendengar bel berbunyi. Senyum acuh tak acuh muncul di wajahnya. Dia tidak terlalu peduli betapa berharganya gelar penatua di Sekte Abadi Dahong. Di Gunung Feng Yu, Wang Sian menyapa mentor Yu sebelum kembali ke Kota Yongchang. Jadi bagaimana jika kamu seorang penatua sekarang Anda telah menyinggung terlalu banyak orang dan semua tokopil obat mujarab dan tokoperalatan spiritual di Sekte Abadi Dahong. Mereka yang melanggar batas kepentingan mereka akan mengalami kematian yang mengerikan. Bahkan seorang penatua pun tidak terkecuali. Pada saat ini, Aosuen lepas landas dari Gunung Leng dan terbang menuju Kota Yongchang. Kota Yongchang sangat besar dan merupakan tempat berkumpulnya semua keluarga dari 3 Sekte Abadi. Mereka yang bisa membangun keluarga yang kuat tidak diragukan lagi adalah ahli dari 3 Sekte Abadi. Seluruh Kota Yongchang sebagian besar telah ditempati oleh keluarga yang berafiliasi dengan Sekte Abadi. Di Kota Yongchang, ada dua jenis bisnis yang paling menguntungkan. Memurnikan pil eliksir dan peralatan spiritual. Tokopil eliksir dan toko senjata dengan berbagai ukuran mencapai total 4 hingga 5 ribu dan semuanya dikendalikan oleh berbagai keluarga besar. Pil mujarab dan peralatan spiritual dapat dianggap sebagai inti dari kepentingan seluruh Kota Yongchang. Namun, pasar pil mujarab dan peralatan spiritual di Kota Yongchang telah mengalami perubahan besar selama beberapa hari terakhir. Kemunculan master itu di toko kecil di dalam Kota Yongchang berdampak besar pada pasar pil mujarab dan peralatan spiritual di Kota Yongchang. Ini tidak diragukan lagi telah mempengaruhi kepentingan berbagai keluarga yang kuat. Ao Suwen terbang ke Kota Yongchang dan turun ke sebuah rumah besar. Dia melihat ke Aula Besar dan seringai muncul di wajahnya. Pada saat ini, lebih dari 30 orang telah berkumpul di Aula Besar. Setiap orang dari mereka terkenal di seluruh Kota Yongchang. Dalam tiga sekte abadi, semuanya adalah bagian dari manajemen menengah dan atas. Tuan Muda Ao, silakan duduk. Saat melihat kedatangan Ao Suwen, seorang lelaki tua berbicara kepadanya dengan terus terang. Ao Suwen menganggupkan kepalanya dan duduk di belakang. Sekarang semua orang ada di sini. Mengenai toko kecil itu, apakah semua orang sudah melakukan persiapan yang diperlukan? Setelah kira-kira 20 menit, Tuan Suan Huo, yang duduk paling depan, menarik wajah panjang dan berbicara kepada sekelompok orang di dalam ruangan. Keluarga Yuwen kami telah menyiapkan susunan roh. Keluarga Yu kami juga sudah siap. Pasti akan ada hujan lebat malam ini. Dua orang tua menjawab, ini adalah beberapa informasi yang berkaitan dengan pemilik toko kecil itu. Ao Suwen memandang keseberang kerumunan tanpa emosi saat dia melemparkan informasi itu ke atas meja di samping setiap lelaki tua. Hah, seorang tetua dari Sekte Abadi Dahong. Liang tua, dia sama sepertimu. Tetua dari Sekte Abadi Dahong. Jadi bagaimana jika dia adalah Penatuates? Selama kita membunuhnya tanpa meninggalkan jejak, itu tidak masalah. Tidak akan ada masalah selama kita tidak membuat marah pemimpin Sekte Abadi kita. Selama dia bukan imortal, tidak masalah jika kita bersekutu bersama dan membunuhnya. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Pakar Rilem pemula tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir, dia hanya anak nakal yang tidak tahu aturan. Seorang lelaki tua melihat informasi di atas meja tetapi tidak menunjukkan perubahan emosi. Kepentingan dalam kota Yongchang dikendalikan oleh berbagai keluarga besar dan keluarga besar ini membentuk manajemen yang lebih tinggi dari tiga Sekte Abadi. Hubungan mereka rumit. Jika hanya ada tiga sampai empat keluarga, mereka mungkin tidak berani membunuh tetua Sekte Abadi Dahong. Namun, itu tidak akan sama jika ada begitu banyak keluarga yang berpartisipasi kali ini. Dengan begitu banyak keluarga, mereka mungkin tidak bisa menutupi kebenaran dari seluruh dunia. Namun, menyembunyikan kebenaran dari kota Yongchang masih bisa dicapai. Duduk saja dan tunggu kematianmu, Raja Naga. Melihat ekspresi kelompok di hadapannya, mata Aosuen berseri-seri dengan kejam. Suara mendesing. Langit gelap secara bertahap. Pada malam hari, hujan deras turun di kota. Hujan deras menyelimuti separuh kota Yongchang, mendorong berbagai toko untuk tutup lebih awal. Wangsian tetap di toko dan menyempurnakan peralatan spiritual dengan cepat. Saat tenggelam dalam kondisi pemurnian, dia sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia akan menyelesaikan penyempurnaan peralatan spiritualnya. Kegelapan telah turun tanpa suara tetapi Wangsian tidak bersiap untuk beristirahat. He he, sekarang susunan roh telah menyegel tempat ini. Mari kita bertindak. Saat ini di luar kapal, sekelompok orang melayang di langit. Tetesan air hujan menghindari tubuh mereka secara naluriah. Seorang lelaki tua melihat ke bawah pada struktur dan menunjukkan senyum tipis. Seorang ahli rilem tunas dengan kekuatan kita, dia akan mudah dibunuh. Sayang sekali master yang tak tertandingi dalam memurnikan pil dan peralatan eliksir akan jatuh ke sini hari ini. Seorang lelaki tua mengungkapkan senyum mengejek saat dia mengulurkan tangannya. Dia pantas mati karena meremehkan bengkel St. Forage kita dan mengganggu kepentingan semua orang. Tuan Suan Huo melihat ke bawahnya dan semburat kebencian melintas di matanya. Tes, setelah kematianmu, aku akan mengajari keluarga-keluarga yang menarik diri dari kita sebuah pelajaran yang bagus. Potongan-potongan besar awan tak menyenangkan berkumpul di langit. Mereka tersebar lebih dari 100 meter dengan cahaya pedang melintas 600.